Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Ketiknya dalam latihan tersebut, sebuah UAV kecil yang terlihat mirip seperti jet tempur F-35 terbang di atas area tempat latihan dan diakini ini digunakan sebagai drone target. Akun Twitter Iran Defense mengatakan jika drone target itu sebelumnya juga telah digunakan untuk latihan target dalam latihan basic IRGC. Drone tersebut tampaknya dibuat dengan desain tata letak yang menyerupai pesawat tempur F-35 dan digunakan untuk memperkuat pertempuran Iran melawan pesawat tempur Israel dan Amerika. Ini penting bagi Iran karena ketegangan yang terus meningkat di wilayah tersebut baru-baru ini. Dalam latihan tersebut, simulasi latihan menggunakan drone yang mirip dengan F-35 sangat penting, karena Israel telah mengancam akan menyerang menggunakan pesawat tempur F-35 adir mereka atas instalasi nuklir Iran. Kemungkinan besar militer Iran sedang berlatih untuk bisa menghadapi target dengan sistem pertahanan udara yang ada dengan bantuan drone semacam itu. Namun, kemampuan Iran untuk mencegah jatuh tempur siluman F-35 telah menjadi keraguan sejak lama, karena pesawat tempur F-35 Israel dilaporkan telah berulang kali menembus ruang udara Iran, yang berarti pesawat siluman itu mampu menghindari sistem pertahanan udara Iran. Tidak puas dengan hasil perundingan nuklir Amerika-Iran, Israel telah mengeluarkan banyak peringatan jika mereka akan menyerang fasilitas nuklir Iran jika negosiasi gagal. Mantan Perdana Menteri Israel bahkan pernah berkata, jika Iran terus menguji Israel, mereka akan menemukan lengan panjang dan kemampuan Israel. Lengan panjang tersebut mengacu pada kemampuan F-35 untuk melakukan perjalanan jarak jauh guna menghancurkan fasilitas nuklir Iran tanpa perlu pengisian bahan bakar di udara. Iran juga bersiap untuk memerangi ancaman Israel dengan mengakuisisi jet tempur Su-35 dari Rusia, di mana pada awal pekan ini Iran mengkonfirmasi telah memesan sebanyak 12 unit Su-35 Rusia dan akan menerimanya dalam waktu 3 bulan ke depan. Selain itu, Iran menginvestasikan jutaan dolar dalam penggelaran sistem pertahanan udara Bavar 373 di Syria untuk melindungi asetnya dari serangan udara Israel. Karena ketegangan yang terus meningkat antara kedua belah pihak, mereka hanya dapat bersiap untuk menghadapi pertempuran yang terjadi, sehingga drone target F-35 yang digunakan dalam latihan oleh Iran dapat dilihat sebagai langkah ke arah untuk menghadapi kempuran F-35 Adir milik Israel.